Halo teman-teman, ini masak sabu-sabu ala kasus rumahan ya bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya ada pep choy, sali bukit, dan jamur enoki, terus disini ada bakso ikan, daun bawang, sama bakso sapi Selanjutnya ada daging, ini udah saya bumbuin pake bumbu teriaki, tapi gak tau kelihatannya karena gak terlalu banyak, saya takut asin aja Ada daging, kalau yang ini, oh iya, kalau yang teriaki ini buat ini krio ya teman-teman Kalau yang ini, aku mau masukin atau mau cemplungin ke sabu-sabunya yang kuah pun Bumbunya ada bawang putih, ada jahe, ini bawang putih sama jahenya saya cincang kasar Bawang bombay, ini sekitar setengahnya ya, karena tadi lumayan besar bawang bombaynya Kalau untuk bawang putih, ini lima siung, ini satu ruas jahe Terus ada kaldu ayam, mungkin ini setengah sendok teh Nah, ada kecap asin, ini satu sendok makan Dan di dapur udah ada kaldu, kaldu udang Oke teman-teman, kita langsung menuju dapur aja ya, kita masak Oke teman-teman, kita mulai masak ya Kelompok pertama, kita mau bikin kaldu dulu nih Panaskan sedikit minyak Terus kita tumis buang putih Jahe Pakai api kecil aja ya Terus masukkan bawang bombay Aduh, sorry toh kan Kita tumis sampe dia kurang dulu Oke teman-teman, ini udah layu ya, udah sedikit lagi, jangan terlalu mati-lalu mati Kita langsung aja sampe bikin, ini layu sama si kepala udangnya Oh iya, untuk kaldu bebas ya, kalian mau pakai ayam atau daging sapi, gak apa-apa Karena saya di rumah adanya udang, yaudah pakai udang aja gak apa-apa Kita tunggu sampe mendidih Teman-teman, sembari nunggu si kaladunya ini jadi Aku mau lanjut ya, ini mau, apa namanya Ngebakar ini dagingnya Cuman karena gak ada bakarannya Aku pakai teflon aja Ini teflonnya udah aku olesin sedikit minyak ya, biar gak lengket Kanan-teman, ambil nunggu si kaladu Kanan-teman, ambil nunggu si kaladu Ini dipanggang pakai api kecil Kecil banget Nah, lihat teman-teman Kaldunya udah lebih dingin Ini sebelumnya kepala udangnya udah saya rebus dulu Tadi udah jadi kaldu Terus saya tambahin air lagi Hmm, udah lama sekali Oke teman-teman, ini kaldunya udah aku saring Jadi kayak kepala udang sama bawangnya tuh disaring ya Jadi sisa airnya aja nih Udah mendidih, sekarang kita langsung aja masukin bahan-bahannya Oke, ini aku masukin daun bawang Dan bakso-baksuan juga Sorry, bar-bar Abis itu Kita masukkan kecap asin Dan kaldu bubuk Oke, kita masukin garamnya secukupnya aja Nanti koreksi rasa Kalau memang kurang asin Kita masukin lagi ya guys Selanjutnya Kita masukin sayur-sayurnya Sawi putih Ini sabu-sabunya sabu-sabu cemplung ya guys Campur aduk jadi satu Ada bok choy Terus ada Enoki Aduk-aduk Selanjutnya kita masukin dagingnya Ini yang gak dibumbuin tadi ya Sengaja kita masukin kesini Masukin dagingnya terakhir aja Karena dia kan tipis-tipis banget gitu kan potongannya Matangnya pun pasti sebentar kok Oke, ini dia sabu-sabunya yang udah jadi Tinggal kita nikmatin saja guys Modalnya murah daripada kita makan di restoran ya Sekian video dari kita Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan-ketinggalan video terbaru dari kami Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax